halo 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 guys welcome to channel ayatensei sebelum nontonnya lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya bergerak tinggal sama update-update Mimin iklannya jangan di skip wajah-wajah Mimin oke guys semua itu Mimin mau gedlambing dulu ya guys komiknya my best mommy guys nih si Minjingnya mau pulang nih guys adik pemperuan apakah kamu ingin pergi makan cemilan tengah malam bersama atau gitu guys ngajak makan makan malam nih aku Hai adik Minjing ayo masuk ke mobil kayak gitu guys Hai kakakku memintaku untuk membawamu menemuinya kata gitu penyakit mohi heb belum sembuh dan tidak bisa ditunda kalau senior bagaimana kalau Hai adik perempuan aku akan mengajak mau kencan lain hari katanya gitu guys hai 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 ah baiklah hai 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 masuklah ke dalam mobil katanya ini Minjing jika kamu merasa mengantuk tidur saja katanya gitu aku berjanji kamu akan bisa melihat kakakku ketika kamu bangun katanya gitu guys kekaisaran Atlantis dunia bawah tanah eh dunia tepana tanah dunia bawah laut ya guys tiba-tiba udah dia udah di di bawah laut guys di kasul ternyata mana sih apakah kamu sudah bangun ya dimana tuanmu yang mulia sedang meninjau angkatan bersenjata ya yang mulia memintamu untuk menunggunya disini katanya gitu guys gimana yesen dan siobai tuan muda ketiga dan cucu kaisa kecil telah kembali mereka akan mereka ada kelas besok katanya gitu guys lalu siapa yang menidurkan ku ke dalam kamar katanya nanasi jangan khawatir sama sekali tidak ada yang berani menyentuhmu katanya gitu guys saat tiba kamu tertidur lelap yang mulia tidak tega merusak mie pindahmu jadi dia secara pribadi membawa ke kamar tempat dia menginap hmm apa ini katanya gitu guys baru-baru ini situasi internasional di bawah laut suram tiga negara lainnya mengincar atlantis dan perang bisa pecah kapan saja katanya yang mulia akan mengadiri KTT empat negara dan melakukan perjalanan khusus untuk meninjau ketiga negara kami memiliki pangkalan angkatan laut dan ruang angkasa terkuat dan kami masih mengembangkan peralatan angkatan udara di masa depan seperti itu guys yang mulia ganteng banget guys kerenan pake baju gini guys bukan kapria ini sedikit terlalu tampan bukan sedikit terlalu tampan tau emang tampan apa yang kamu lihat sehingga membuatmu terlihat begitu gila aku disini untuk memberimu akupuntur katanya gitu guys mau tak mau aku melihatnya dan perlahan perhati aku terlatih teralihkan katanya minji aku sangat sedang kamu begitu peduli dengan tubuhku katanya jika kamu tidak datang kamu tak jika aku tidak datang kamu tidak akan membalas pesanku sebagai seorang dokter apakah mudah bagiku katanya gitu guys aku sedang marah seneng lihat si minji emosi tapi kamu sangat peduli dengan tubuhku sehingga kamu datang kesini secara khusus katanya gitu ya buka baju kan ya kan ya kan ya kan ya kan ya dong aku tidak akan mengingat kesalahan penjahat katanya kemarilah beri aku lebih banyak jarum lagi jika kamu marah katanya si hot daddy guys tapi di dunia nyata yang menurutnya kotak-kotak itu rata-rata gay cuman di dunia komet doang menurut kotak-kotak tapi maco itu yang terbaik katanya gitu guys dengan cara ini aku tak perlu mengikat diri padanya jika dia tidak membalas widget aku tak perlu terus bertanya katanya gitu guys jadi si tuan mo ini nanti pengen si minji ngajarin asisten pribadinya guys dokter pribadinya gitu cara aku puntur cuman sini si minji agak kesel juga kayaknya sih kalian datang di saat yang tepat katanya gitu guys terima kasih perhatikan metode ku bagaimana gitu si minji lagi cara lagi ngajarin nih guys apa lihat-lihat gitu kalian kembalilah dan mengenal ke meridian tubuh manusia terlebih dahulu dan datang kepadaku jika kalian memiliki pertanyaan baiklah tuan mo sudah lama menderita penyakit lama yang merusak jantung dan paru-parunya sehingga perawatan yang cermat cermat maksudnya guys kalian pergilah dan berlatih dengan keras kalian harus mempelajarinya dalam 3 hari katanya gitu ya yang mulia guys minji panggil tuan mo nih guys tuan mo ngasih cincin ini cincin prisa ya guys yang pernah diuji coba sama tuan mo sendiri cuman si minji gak tau cincin sangkanya mau dilamar gitu guys oke guys gimana kelanjutannya jangan lupa tinggalkan komen jangan lupa di subscribe like terus di share juga ya guys lupa di subscribe like sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati